Intro Kenapa ada banyak sekali burung hantu? Teriak Anya dikarenakan banyak burung hantu yang langsung hendak menyerang mereka berdua Itu semua adalah burung hantu bermutasi Dengan jumlah mereka yang sangat banyak Duan Fei yang mengkhawatirkan Anya lalu memintanya untuk segera memasuki bayangan Tidak, aku tidak mau Aku tak mau selalu bersembunyi di belakangnya kakak Duan Aku juga harus berkembang Aku dapat menjaga diriku sendiri Ucap Anya yang menolak dengan tegas perintahnya Duan Fei Serangan dari para burung hantu mulai menyerang Anya Anya yang berusaha dengan sangat keras dalam menghindari serangan-serangan yang mengarah padanya Anya pun lalu mengerahkan kemampuan pengendalinya Dengan mengarahkan kekuatan pada salah satu burung hantu Dirinya pun berusaha untuk mengendalikan burung tersebut Jangan memandang rendah diriku Ucap Anya sembari mengarahkan burung hantu yang dikendalikannya untuk menyerang burung hantu lainnya Duan Fei yang melihat hal tersebut Lalu mulai berpikir bahwa sepertinya dirinya sudah tidak perlu lagi terlalu mengkhawatirkan Anya Mungkin dikarenakan secara tidak sadar dirinya menganggap Anya seperti adiknya sendiri Sehingga membuatnya sangat ingin melindunginya Dan tidak mengingat bahwa di kehidupan sebelumnya Anya itu sangat jauh lebih kuat dibandingkan dirinya Anya yang ternyata masih kesulitan Mengontrol burung hantu sembari menghadapi banyak burung hantu yang menyerang ke arahnya Dirinya pun lalu kehilangan fokusnya dan hanya bisa berlarian kesana kemari sembari berkata Hei tidak bisakah kalian diam disana dan tidak bergerak Namun tetap saja burung-burung tersebut pasti tidak akan menurutinya begitu saja Hingga datanglah seekor burung hantu yang sudah siap untuk menyerang di belakangnya Anya Namun ternyata burung itu malah tersandung batu Dan lalu jatuh begitu saja di hadapannya Anya Bugu-bugu ucap burung hantu kecil itu yang artinya Bersiaplah untuk mati Di sisi lain ada burung hantu yang sudah akan menyerang Serangan tersebut menyerang ke tempatnya Anya berada Dan juga dengan telak malah mengenai burung hantu kecil yang di depannya Anya tadi Hei apa yang kau lakukan? Kau bahkan menyerang orangmu sendiri Kesal Anya melihat arogansi burung itu Burung itu pun lalu mendarat di depannya si burung hantu kecil Dengan tatapan sinis burung hantu yang memiliki tubuh lebih besar Lalu menantapi si burung kecil Si burung kecil pun lalu mencoba menjelaskan apa yang terjadi Namun si burung besar yang tampak tidak suka dengan burung hantu kecil itu Lalu langsung menampar menggunakan sayapnya Anya cepat jinakan yang ada di depanmu itu Dia terlihat cukup kuat Dia pasti adalah pemimpin dari suatu grup kecil Perintah Duan Fei Tidak, aku tidak menginginkannya sebagai pendampingku Duan Fei yang tak mengerti maksud dari Anya Lalu Anya menambahkan Aku dapat merasakannya Bahwa burung hantu salju kecil itu memiliki kekuatan yang kuat Dan juga memiliki kemampuan rank S Combat ability-nya adalah yang terkuat disini Ini terlihat sepertinya dia hanyalah tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatannya Burung hantu salju mulai terkejut dengan sesuatu yang memasuki kesadarannya Jika aku berhasil memasuki kesadarannya Dan membangkitkan kekuatannya Dia pasti akan berubah Burung hantu kecil kini mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi pada dirinya Sedangkan Anya yang sedang terfokus untuk memasuki kesadarannya burung hantu kecil Belum bisa berbuat apa-apa untuk menghadapi burung hantu yang lainnya Yang sudah ada di depannya untuk menyerang Hanya tinggal sedikit lagi Anya, menyingkirlah Sial, aku tak bisa mengatasinya tepat waktu Hampir selesai Burung hantu salju kecil yang sepat nungnya telah berhasil dikuasai Tiba-tiba datanglah sebuah serangan mengarah ke dekatnya posisi Anya berada Hingga saat dibalik kepulan debu mulai terlihat sosok bayangannya Anya Huh, sepertinya aku telah khawatir dengan sesuatu yang tidak perlu Hahaha, seperti yang diperkirakan Akulah yang terkuat Dan Anya bersama burung hantu yang dicinakannya pun berhasil menundukkan burung hantu yang hendak menyerangnya Burung hantu besar lain yang melihat si burung hantu kecil malah membantu Anya Mereka mulai menatap dengan marah sembari mengecap bahwa si burung hantu kecil adalah penghianat Bugu kecil, jangan takut Kamu sekarang lebih kuat dibandingkan mereka Ucap Anya yang ternyata dirinya sudah memberikannya nama Bugu kecil Dengan arahan dari Anya untuk melompat Bugu kecil pun lalu melompat dan berhasil menghindari serangan Bugu kecil Menghindar di udara Sekarang Tunjukkan pada mereka kekuatanmu Serangan Angin Dan serangan itu pun lalu membangkitkan suatu kemampuan rang es pada bugu kecil Yaitu Absolute Wine Tornado Wah Bugu kecil Kau sangatlah kuat Seperti yang diperkirakan Penilaian ku tidaklah salah Ucap Anya dengan senangnya Sembari memelut erat si bugu kecil Bugu kecil yang kesadarannya telah kembali Dirinya pun hanya bingung mengenai siapa dirinya Dimana dirinya berada Dan apa yang ia lakukan di tempat itu Selamat Karena telah menemukan pendamping baru Tapi Sekarang bukanlah saatnya untuk merayakannya Burung hantu besar Telah datang Dan muncullah sosok monster burung hantu Reng D Yang memiliki kemampuan Enlark Size Wah Yang ini besar sekali Kelihatannya itu adalah pemimpinnya Kakak Duan Serahkan padaku Ini adalah pertarungan pertama bagiku Dan juga Bugu kecil Ucap Anya yang lalu membuat Duan Faye terkejut Terutama Bugu Dirinya sangatlah terkejut Mendengar omong kosongnya Anya Aku mengerti Serahkan sisanya padaku Kalian berdua Fokuslah menghadapinya Ucap Duan Faye Yang lalu semakin membuat Bugu sangat terkejut Dikarenakan ternyata Duan Faye bisa setuju dengan begitu saja Bugu kecil Ayo tunjukkan kekuatan kita Padanya Bugu Lagi Tubuhku lagi-lagi tak mendengarkanku Ucap Bugu Burung hantu besar Kini mulai akan menginjak Bugu kecil Bugu kecil yang lalu terbang Menghindar ke samping Burung hantu besar Bugu kecil yang memiliki tubuh jauh lebih kecil pun Lalu dihempaskan dengan mudah Hingga membuat tubuhnya berputar-putar di udara Namun Di saat dia mulai bisa menstabilkan kembali tubuhnya Tiba-tiba muncul burung hantu lain yang hendak menyerangnya Hingga pada akhirnya Datanglah serangan Duan Faye Yang menyelamatkan Bugu kecil Anya Jangan terburu-buru Lakukanlah perlahan Kamu harus percaya pada partnermu Jangan cuma sekedar mengendalikannya Baiklah Aku mengerti Pada saat pertama kali Aku memasuki kesadarannya Bugu Aku dapat merasakan Bahwa dia itu pengecut Dan tidak memiliki rasa percaya diri Aku kira Jika aku memaksanya untuk bertarung Itu akan Dapat mengembalikan kepercayaan dirinya Tapi Menguasai kesadarannya Ternyata hanyalah membuatnya semakin takut Dan menyebabkan situasinya menjadi semakin buruk Semenjak kecil Ia sudah diperlakukan sebagai spesies yang berbeda Serta sering dibuli dan dianiaya Secara bertahap mulai membuatnya takut dengan sekelilingnya Dan secara perlahan juga membuatnya tidak bisa mempercayai yang lainnya Aku itu sama sepertimu Aku tak memiliki orang tua semenjak kecil Sering dibuli dan diejek Aku merasa ketakutan juga Takut untuk berteman dengan orang lain Tetapi Aku bertemu dengan kakak Doan Dia memperlakukanku sebagai teman baik Jadi Janganlah takut Aku hanya ingin berteman denganmu Aku berharap Untuk dapat membawamu Dan pergi meninggalkan tempat ini Membawamu pergi Untuk melihat dunia luar Keberanian dan kepercayaan diri Buku kecil yang mulai bangkit Berkat ucapan tulus dari Anya Membuatnya kini mulai berani Menyerang balik si burung hantu besar Burung hantu kecil yang Anya ambil ini Aku tak menduga bahwa ternyata itu lumayan kuat Tiba-tiba burung hantu besar itu Ukurannya menjadi semakin besar Doan Fai berpikir jika itu terus dibiarkan Maka kemungkinan tempat itu bisa runtuh Anya mundurlah Jangan sampai aku terjebak di dalamnya Tidak Anya ingin bertarung bersama di sisinya Bugu Bugu kecil Kau dapat melakukannya Aku percaya padamu Burung hantu besar dengan gencar terus-menerus menembak menggunakan bulu-bulunya Bugu yang juga masih bisa menghindari serangan-serangan tersebut Membiarkan rank F untuk bertarung dengan rank D Itu akan terlalu sulit Jika mereka tidak mampu Maka aku akan membantunya Bugu yang lalu mulai mendarat Bugu semoga berhasil Ucap Anya yang lalu Bugu lalu mengaktifkan skill Absolute Wind Tornado Ini Ini adalah kemampuan rank S Absolute Wind Tornado Di kehidupanku sebelumnya Kemampuan ini merupakan kemampuan yang berada di puncaknya combat ability Anya benar Burung hantu kecil ini Memanglah yang terkuat disini Burung hantu yang kini mulai jatuh berlutut dikarenakan serangannya Bugu Bugu pun lalu berputar semakin cepat di atas burung hantu besar itu Bugu kecil Sekarang Bugu pun lalu langsung menumbuk kepala burung hantu besar itu Yang lalu membuat burung hantu besar itu pun berhasil dikalahkan Kita menang Bugu kau melakukannya Anya dan Bugu kecil pun lalu menyoraki dengan sangat gembira atas kemenangannya tersebut Benar-benar sangat kuat Anya Biarkan dia menyerap sumber energi terlebih dahulu Iya baiklah Pergilah Bugu Nikmati hasil kerja kerasmu Anya Bagaimana kamu bisa tahu mengenai potensinya Ketika aku menggunakan main control Aku dapat mengetahui nilai dari zombie-zombie Aku dapat mengetahui mana yang terkuat dan lalu mengontrolnya Hmm Bukan kemampuan yang buruk Seperti yang diharapkan dari Wario Reng S Kemampuannya itu dapat secara langsung menemukan mana yang terkuat dari suatu pasukan lawan Dan lalu membuatnya untuk menjadi sekutunya Kakak Duan Bukankah kamu memiliki kemampuan yang dapat mengkopi kemampuannya orang lain Aku juga telah melihatmu Mengkopi kontrak orang yang berkemampuan api itu Ya aku memang bisa melakukannya Apa kau sedang mencoba untuk mengatakan Ya kakak Duan juga boleh mengkopi kemampuanku Itu akan menjadi lebih kuat jika kakak Duan yang menggunakannya Memang aku telah berpikir akan menggunakan ability kontrak pada Anya Tapi setelah di reruntuhan Aku memilih mengambil kemampuan fire Yang mana itu memiliki kekuatan serang lebih kuat Setelah mencapai lantai ini Ability fragment yang aku dapatkan memang sudah cukup Untuk dapat membuatku dapat menggunakan ability kontrak sekali lagi Ayo pilih Anya untuk kali ini Dengan tangan Duan Fei dan Anya yang saling berjabat tangan Hal itu juga diikuti dengan aktifnya skill Ability kontrak Kemampuan apakah yang akan didapatkan Duan Fei Apakah nanti dia juga akan bisa menjadi penjinak zombie seperti halnya Anya Nantikan kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik Terima kasih telah menonton!